Terima kasih. Ibu Retno sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam. Semangat selalu Ibu Retno ya. Selalu semangat. Selalu semangat pastinya. Baik. Dan juga saya terpengaruhi apa karena hari ini spesial sekali saya bersama dengan dua Ibu Retno ya. Tadi ada Ibu Retno Sudianti dan di sebelah saya juga sudah hadir. Ibu Retno Ruhijati SSH. Selaku praktisi hukum dan penggiat kooperasi. Ibu Retno kabar baik sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini saya nanti agak bingung panggilnya Ibu. Iya Burutno dan Burutno. Semoga semangatnya double-double seperti Burutno juga yang hadir pada kesempatan kali ini. Amin. Dan juga saya ingin menyapar lebih dahulu narasumber kita berikutnya. Beliau selaku kasih pengawasan kooperasi. Ada Bapak Alexius Widi Nur Pambudi SEMSA. Bapak Alex apa kabar? Puji Tuhan sehat Mbak Rim. Puji Tuhan sehat ya Pak ya. Semangat terus pastinya Pak Alex. Semangat. Semangat terus. Baik. Dan spesial sekali pastinya Pak Wirsa kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana fungsi pengawasan sebagai upaya peningkatan kepatuan regulasi. Karena kita tahu Bapak Ibu ya bahwa kooperasi ini kan suatu bahan dan usaha yang memang anggotanya itu orang-orang dan juga badan hukum kooperasi. Yang kalau kita lihat pasti juga disini prinsipnya berdasarkan dengan asas kekeluargaan dan juga prinsip-prinsip kooperasi yang saya rasa menjadi kekuatan tersendiri bagi kelompok kooperasi itu yang terus dikembangkan. Nah kita juga melihat bahwa tidak bisa kita pungkiri mungkin ada beberapa kendala atau mungkin beberapa hal yang memang diperlukan adanya fungsi pengawasan di kooperasi. Untuk meminimalisir adanya kesalahan, kekeliruan yang mungkin berakibat pada kehidupan kooperasi itu sendiri. Nah kita yang membahas lebih lanjut mungkin saya mau ke Pak Alex terlebih dahulu Bapak. Sejauh ini terkait dengan fungsi pengawasan kooperasi Pak Alex. Apa yang sudah dilakukan Bapak? Nah sesuai dengan Permen Kop nomor 17 tahun 2015 tentang pengawasan kooperasi Mbak Rin. Pengawasan yang kami lakukan itu ada dua, pengawasan kepatuhan dan pengawasan kelembagaan. Kepatuhan disini bisa kita jabarkan jadi tiga, kepatuhan dari sisi legalitas badan hukum. Yang kedua kepatuhan dari sisi jenis usaha dan keuangannya. Dan yang ketiga kepatuhan dalam hal transaksi. Nah transaksi ini lebih banyak bicaranya ke kooperasi simpan pinjam, baik yang konvensional maupun yang syariah. Sementara kalau kepatuhan kelembagaan itu ada dua. Yang satu kelengkapan legalitas tadi. Yang kedua adalah kelengkapan struktur organisasi kooperasi. Dimana setiap kooperasi itu minimal terdiri dari satu ketua, satu sekretaris, satu bendahara, dan tiga orang pengawas. Jadi kurang lebih kalau kita bicara pengawasan kooperasi, kita gak bisa masuk terlalu dalam. Tetapi paling tidak secara aturan-aturan itu kita bisa lihat kooperasi tersebut sesuai atau belum. Kurang lebih gitu. Kepatuhan dan kelembagaan ya Pak Alex, artinya juga disini ada beberapa hal yang memang harus diawasi terkait dengan penyelenggaraan kooperasi itu sendiri. Mungkin secara kelembagaan Pak Alex sejauh ini bagaimana? Apakah ada mungkin kendala-kendala atau barangkali hal-hal yang dijumpai terkait dengan kepatuhan kelembagaan itu sendiri Pak? Ini jawabnya agak bingung. Mau jawab normatif atau jawab secara real ya? Kebetulan kami kalau ke lapangan itu menemukan hal-hal yang sedikit kalau kita bicara normatif jadi gak, tidak sesuai pakem. Karena gini, ada kooperasi itu yang didirikan itu seakan-akan itu punyanya beliau pendiri. Oke. Jadi ketuanya memang beliau, sekretarisnya anak buahnya, bendaharanya juga anak buahnya. Tetapi semua hal yang berbawah manajerial itu beliaunya yang menentukan. Padahal kita tahu kekuasaan tertinggi di kooperasi adalah di rapat anggota. Kesepakatan bersama artinya Pak? Iya, artinya ketua sekretaris bendara, pengurus itu tuh hanya sebagai kayak, gimana ya? Kayak pelaku usahanya kooperasi yang merupakan perwakilan dari anggota-anggota tersebut. Oke. Itu yang kalau boleh saya bilang agak saru sih, tapi. Jadi seolah-olah usaha itu miliknya? Nah, jadi kayak PT. Iya. Begitu. Jadi ya realnya seperti itu walaupun agak saru. Iya. Jadi kalau misalnya dia mempertahankan itu untuk mengurusnya tetap itu terus? Ya, dia mempertahankan itu seperti itu. Nah, bagaimana menurut Anda melihat fenomena ini? Artinya kan sebenarnya kalau kooperasi itu kan prinsipnya memang dari anggota, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota ya bu. Ya, artinya memang kesepakatan bersama ini jadi satu kekuatan dalam kooperasi. Melihat hal tersebut menurut Anda, kira-kira seperti apa pandangannya? Ya, itu sudah melanggar aturan nih. Karena apa? Sebenarnya kepengurusan itu kan dibilis oleh rapat anggota. Jadi tidak bisa, lebih-lebih kalau misalnya ada suatu kooperasi, saya kaget ibunya jadi sekretaris, anaknya jadi pendara. Karena ada aturan, itu nggak boleh. Tidak boleh ada hubungan keluarga. Derajat berapa itu menjadi satu kepengurusan itu nggak boleh, karena nanti tidak objektif. Dan terjadi sekali, akhirnya ada penyimpangan-penyimpangan di situ. Oke. Karena yang satu melegalkan apa yang dilakukan yang lain. Iya. Artinya mungkin, kalau boleh saya bilang, barangkali ada keputusan-keputusan yang subyektif ya, Bu. Yang diambil berdasarkan keputusan individu, karena ada kekerabatan itu tadi. Lalu bagaimana, Bu, artinya kan ini sudah tidak sesuai dengan prinsip kooperasi. Lalu apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk melihat hal tersebut, untuk mengawasi hal tersebut, Bu? Kemudian saya Ketua Puskoan, anggota saya kooperasi-kooperasi wanita yang ada di Jogja. Saya melihat seperti itu, mesti saya beritahu. Bu, maaf, Bu. Pemilihan itu coba nanti pas waktu kita rat. Kita sampaikan juga dalam pembinaan pada rapat anggota itu, mengenai rambu-rambu. Karena yang harus dilalui. Dan kita harus menghormati sekali keputusan rapat anggota. Ya, jadi kalau misalnya kami ingatkan, tidak boleh ada hubungan saudara menjadi satu. Saya langsung, misalnya sekretarisnya, ibunya, anaknya pendara. Saya bilang gitu, mohon untuk dipikirkan anggota. Dan anggota harus menggunakan haknya pada saat itu. Oke, baik, Bu. Artinya anggota juga punya hak untuk mengambil dan menentukan kepengurusan di situ, ya, Bu? Ya, memang di sini perlu adanya peran anggota yang aktif. Pemilih adalah anggota. Betul, betul, betul. Baik, setuju, Ibu. Nah, tertinggi, nggak? Tertinggi ada di anggota, Bu. Atau di rapat anggota tadi, ya, Bu. Tapi nggak ada putusan rapat anggota. Oke, baik, Ibu. Artinya memang keputusan anggota ini menjadi mutlak, ya? Mutlak, oke, baik. Dari Bu Retno Sudianti Barangkali, Ibu Artinya kan saya yakin, dari dinas juga pasti sudah memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan aturan tersebut. Supaya prinsip asas kooperasi ini tidak ditinggalkan, Bu Retno. Nah, tapi apakah dari legislatif sendiri ada suatu regulasi yang juga mendukung adanya upaya untuk menegakkan prinsip kooperasi tersebut, Bu Retno? Oh ya, pasti, ya kan? Itu pasti. Karena kita juga sebagai anggota Dewan punya regulasi di mana untuk memonitoring seluruh kooperasi, ya kan? Karena di gini, karena kooperasi ini ada dari kepatuhan itu, terus kemudian dari anggota itu sendiri, regulasinya itu juga. Kan kita juga harus tahu, karena banyak sekali juga kooperasi yang Yon Syewi dalam tanda penting mungkin kurang sehat karena keanggotanya itu tadi dimiliki oleh seseorang seperti badan PT lah, gitu kan? Nah, inilah yang mengkhawatirkan buat kami juga. Sehingga nanti anggotanya itu tidak merasakan kesejahteraannya, kan begitu? Karena dari segi keanggotaan itu memang kooperasi harusnya milik anggota. Yang kedua, untuk pembagiannya juga, kan? Pembagian daripada nanti ada di rapat anggota itu biasanya, kan? Berapa persen, berapa persen itu kan harus merata juga. Betul. Nah, tapi kalau sudah seperti tadi yang disampaikan, keanggotanya aja sudah tidak sehat. Nah, ya kan? Nah, itu yang harus kita tetap terus harus monitoring. Kita harus terjun juga langsung kepada kooperasi-kooperasi yang ada di DIY ini. Karena jujur memang di dapil kami juga, kan gitu, di tempat saya juga. Itu juga terjadi hal yang sama, seperti itu. Bahkan salah satu KWT-nya pun, gitu kan, yang ada di dalam sebuah kooperasi itu, merasa sudah tidak nyaman karena itu tadi, ada kemutlakan pada saat, bukan pemilik, tapi apa ya? Yang pertama kali beridem dan mendirikan, gitu. Mendirikan kooperasi itu, gitu kan. Lah, kita ini anggota terus bagaimana, kan? Tiba-tiba nggak ada rapat, tiba-tiba langsung diputusi, gitu kan. Ya, ini kan jadi nggak enak banget, gitu kan. Yang kayak gini tuh sering dielukan, gitu, kepada masyarakat pada saat kita tuh reses, gitu kan. Pada saat kita turun juga ke lapangan, Tolonglah, Bu, kan gitu, untuk hal ini tidak terjadi, ya kan. Sehingga kita harus tetap fungsi pengawasannya, kita monitoring juga. Karena jujur, bekerjasama juga dengan dinas kooperasi, kan gitu. Yang selalu dengan UMKM-nya, ya kan, mengawasi itu. Terus bagaimana juga nanti di kooperasinya, kan gitu. Nah, kooperasi ini, karena yang UMKM ini, yang ada di KWT itu tersebut, ini sebenarnya sudah naik, gitu kan. Sudah sangat luar biasa, gitu. Tetapi ternyata, begitu dia di kooperasi ini, pembagiannya jadi tidak merata. Nah, ini kan jadi bahaya lagi, kan gitu. Jadi bahaya lagi. Waduh, nah, gitu, itu dia lah, Mbak Arin. Jadi, itu yang bisa, mungkin nanti Pak Alek bisa lebih detail lagi, gimana, kan gitu, agar masyarakat itu nanti Pak Alek, jauh akan lebih paham lagi, apa sih sebenarnya yang harus dipenuhi oleh mereka, pada saat misalkan suatu kelompok, contoh aja KWT, mau membentuk kooperasi, itu seperti apa, gitu. Terus, lebih sosialisasinya, ke bawah, kepada masyarakat, ini kan sudah sangat gencar nih, kooperasi. Kalau saya lihat ini sangat luar biasa, apalagi pas ke pandemi, ya Pak Alek. Mulai pandemi. Nah, mulai pandemi, gimana nanti peningkatan ekonomi kerakyatan ini, langsung up, kan begitu. Jadi, jangan terpuruk lama-lama lah. Jadi begini, Bu, sebenarnya, kami, Dinas Kooperasi, berkerja sama dengan teman-teman di DPRD, DIY, beberapa kali kami juga melakukan sosialisasi tentang perkooperasian, kan. Jadi, teman-teman anggota Dewan, punya keinginan yang itu, jadi, gimana sih caranya masyarakat DIY itu, satu, yang tadinya buta tentang kooperasi menjadi melek, yang kedua, terlindungi, karena secara pengetahuan mereka jadi tahu. Yang ketiga, itu mendorong, kalau keinginan teman-teman di DPRD itu, mendorong kemauan masyarakat DIY untuk berkooperasi. Nah, beberapa kali kami bekerja sama dengan teman-teman anggota Dewan, itu kita sambangi, baik itu calon-calon kooperasi, maupun teman-teman kooperasi, anggota kooperasi, pengurus kooperasi, yang secara umur masih infant, masih bayi. Yang mana pengetahuan tentang Undang-Undang 25, tentang perkooperasian juga belum kuat, bagaimana tentang permenkop, tentang pengawasan juga belum tahu. Nah, itu teman-teman anggota DPRD melalui fungsi pengawasannya, itu juga selalu bekerja sama dengan kami, baik itu saat public hearing, maupun menggunakan fungsi reses, Nah, itu kami juga merasa sangat terfasilitasi dengan adanya dorongan dari DPRD. Jadi, setidak hanya kami menggunakan acuan peraturan, tetapi karena ada Yan Yon Sewu, teman-teman DPRD pasti lebih dekat dengan masyarakat daripada kami. Kenapa? Karena secara aturan yuridis ya bu, teman-teman di Pemda itu terkendala, Pemda DII itu tidak punya wilayah, tidak punya penduduk. Yang punya wilayah, punya penduduk, kan kabupaten, kota. Nah, sehingga, di saat kami berusaha melakukan apa ya, pendekatan kepada calon pengkooperasi, itu tuh kami merasa ada sedikit barrier, di mana kami ini orang Sleman, kami pengennya dengan Pemkap Sleman, kami orang Gunung Kidul, pengennya dengan Pemkap Gunung Kidul, walaupun itu tidak selalu terjadi ya, tetapi pernah juga terjadi seperti itu. Nah, pengawasan pun kami kadang-kadang saat kami mau masuk ke kooperasi yang lokasinya di daerah Bantul misalnya, itu kami juga harus kelon-lon pada yang punya wilayah, jadi, walaupun peran gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, tetapi saat kami ke wilayah itu kadang-kadang juga, ya unggah-ungguhnya orang Jawa, gimana sih saat kita masuk ke rumahnya orang, ya tetap kita harus gulon-lon. Kurang lebih kayak gitu Bu Retnam. Ini bagus sekali kok, kalau kooperasi selama ini kan, kalau saya lihat ini udah mulai gencar kooperasi, ini Mas Alek. Gencar, bagaimana kerjasama dengan kami, di DPR? Wah, Kak Gita terima kasih sekali, bukan hanya melek teknologi saja, tetapi harus melek kooperasi. Betul, betul. Ini ya kebetulan kan anggota kami itu kan ibu-ibu. Ada budaya sungkan yang kami kadang-kadangnya itu ini, pengurus sejak dalaman dulu itu. Kemudian, saya kemarin waktu pemerintah pengurus ketua, saya sudah bilang, sudah saya tak lari maksud saya, mengganti yang muda-muda ini. Ya, setelahnya yang muda di puskoan ini, enggak ada yang mau bangkit. Oke. Sehingga di dalam kooperasi, ada kooperasi anggota kami, kooperasi primer, itu dia tidak bisa menggunakan ini ya, menggunakan apa, dengan IT ya. Tengah lagi ya, bu ya. Menyampaikan, bu, kalau misalnya ibu memang, memang jujur, memang bagus juga, tapi tolong, ibu mencari pendamping, pendamping, yang bisa mengikuti ini. Sehingga karena apa, kita bisa mengikuti program dari pemerintah. Betul, betul. Soal peraturan, setiap bulan, ada peraturan, itu mesti saya sampaikan, hanya kebetulan, karena memang, saya, harus menguasai peraturan, itu harus mempelajari, bukan menguasai, mempelajari. Saya sampaikan pada anggota, saya belum yakin, apakah itu bisa diterima, atau enggak. Tapi sekarang kan, ada website, yang masing-masing dinas ada. Ya. Apakah, sebenarnya itu kan, keuntungan banget, bagi kooperasi, untuk membuka, untuk merekukan suatu sumber, pengetahuan dia. Ini, kadangannya, ya, ya, tapi, ini, budaya, kenapa itu harus dipilih? yang muda. Sehingga, istilahnya memang, kalau ibu itu, ya sudah berjalan begitu saja. Oke, sungkan tadi itu ya, Bu ya. Ya, budaya sungkan itu yang harus dihilangkan. Tapi mungkin juga ini, jadi tantangan tersebut, mungkin bagaimana, pengurus anggota kooperasi ini, juga harus cakap, penggunakan teknologi ini, juga jadi, PR tersendiri, supaya, regulasi fungsi kooperasi itu, bisa berjalan dengan baik, dengan adanya dukungan IT. Nah, tadi juga sampai disampaikan, sebelum kita lebih lanjut lagi, oleh Pak Alex, tadi ada, untuk kelembagaan, dan juga kepatuhan. Dalam hal kepatuhan sendiri, Pak Alex, seperti apakah fenomenanya, saat ini, kooperasi di Yogyakarta, Pak Alex? Jadi kembali, kembali lagi, kepatuhan itu, dasarnya adalah, apa ya, pengetahuan, pengertian, tentang perkooperasian. Ada kooperasi, jadi gini, saat kooperasi itu, didirikan, didaftarkan di Kemenkumham, dia pasti, mendapatkan nomor induk, NIK. Ada, kooperasi yang masih baru, saat kami tanya, Mbak, NIK-nya berapa? Waduh, kami belum punya NIK. Oke. Padahal dia punya, tetapi dia tidak tahu, bahwa dia punya. Yang mana NIK itu? NIK itu, dapatnya di mana? Nah, itu saat, di akta pendirian, disahkan oleh Kemenkumham, disitulah tertera NIK, itu satu. Yang kedua adalah, di saat NIK itu, sudah punya, maka dia harus mengurus, sertifikat NIK. Syaratnya, dia sudah RAT, minimal satu kali. Oke. Itu tidak tahu, sudah berjalan, dua tahun, tiga tahun, belum RAT. Sehingga, belum bisa mengurus, sertifikat. Itu kan, artinya, dari kepatuhan legalnya, dia tidak patuh. Lalu yang kedua itu, kepatuhan tentang usaha, dan, keuangannya. Jadi, Nyonseu mungkin, selaku lawyer, burutnya sering, menemukan, bahwa kooperasi itu, menjadi tidak legal, karena dia tidak punya NIB, nomor induk berusaha. Yang itu, ngurusnya tidak dikumham, ngurusnya di Dinas Perizinan, dan Penanaman Modal. Oke. Nah, dia sudah berusaha, padahal dia belum punya NIB. Nah, itu kan artinya tidak patuh. Dia sudah berusaha, berarti dia sudah punya, uang masuk. Padahal, uang masuknya tidak legal. Artinya, secara keuangan, dia tidak legal. Tidak patuh. Lalu, yang ketiga, yang paling parah, dan paling sebenarnya, kalau orang dengar kooperasi, masalahnya kooperasi itu apa? Kepatuhan transaksi. Transaksi. Ya, biasanya di kooperasi simpan pinjam. Aha. Seperti apa Pak Alek, yang terjadi saat ini? Pernasar nih Pak, biar pemerintah juga tahu nih Pak. Satu yang kadang-kadangnya, ini, membuat suatu perjanjian. Perjanjian ini, kadang-kadangnya, dia hanya tanda tangan, tidak membaca. Ada suatu kooperasi, perjanjian dengan satu bank. Setelah, saya lihat, baru ada kasus, kami tahu. Kenapa, Bapak menerima ini, sehingga, kalau misalnya terjadi apa-apa, menjadi tanggung jawab kooperasi. Kenapa Bapak mau? Ya. Ini satu poin, yang kadang-kadangnya itu, bagi kooperasi, bagi, merugikan sendiri. Jadi, ketidaktahuan, mengenai, pembuatan suatu perjanjian. Padahal, kalau di dalam kooperasi, makin besar kooperasinya, perjanjian itu, semakin kompleks. Semakin kompleks. Dan, saya satu sedikit ya, regulasi mengenai, kepatuhan mengenai regulasi. Sebenarnya, sederhana saja ya. Ah, pengurus, itu bisa menjalankan, keputusan rapat anggota. Tidak boleh menyimpang. Oke. Tapi, muncul suatu permasalahan, tidak didapatkan di dalam anggota, tapi dia berani, menjaminkan, aset yang milik, milik kooperasi. Oke. Ini timbul suatu permasalahan hukum. Ya. Ini, kadang-kadangnya, penyimpangan, ini jelas dari pengurus, yang salah, penyimpangan-penyimpangan, dari pengurus, yang tidak mentaati, aturan, apa, jadi kan sebenarnya, dia harus melaksanakan, keputusan rapat anggota, yang sudah diputuskan, tidak boleh lebih. Ini sudah, patuan regulasi. Nanti kalau bermasalah, larinya, lapornya, ke DPRD, Bu. Terus, dinas kooperasi, dianggap, tidak pernah hadir. Padahal, di saat yang sama, kami bersama, teman-teman anggota Dewan itu, sudah melakukan pengawasan. Tapi kan, ya nyonsewu, namanya orang, yang merasa, sudah ke pojok, ke pepet, itu, on-onnya mengwadul. Tanpa, randasan ya. Iya, tanpa randasan. Memang, ada juga pengaduan, ke apa, di tempat kami ya, kami juga, banyak menjadi, penasih hukumnya, penasih hukumnya, di suatu, kooperasi-kooperasi ya, kemudian yang, kalau misalnya, itu bisa kami selesaikan, secara keluargaan, bisa, kenapa tidak? Ya. Kan, kita kan membina kooperasi, ya. Tapi, kadang-kadangnya, itu sudah diperbesar, oleh, ada pihak-pihak tentu. Ada yang menunggangi, ya. Penang-menang modal, yang dia bukan anggota kooperasi, ini juga kesalahan. Iya, ya. Harusnya kan, kooperasi, untuk kooperasi, dan, apa, kalau dia bukan anggota, kemudian menanamkan modalnya, di situ. Sebenarnya, sesuai dengan, ini ya. Kepatuhan keuangan. Iya. Kepatuhan keuangannya. Jadi, kayak simpan pinjam, itu siapa sih, yang boleh menyimpan, dan siapa sih, yang boleh menyimpan, ya otomatis, jawaban satu-satunya adalah, ya anggota. Tapi kan, kalau, berkaca pada, sekarang yang marak, yang teman-teman DPR, sampai pusing kemarin, adalah maraknya, pinjol. Pinjol. Pinjaman online itu, pinjaman online itu, korbannya banyak. Korbannya banyak, jadi ya. Semuanya aku ditagih ya Pak ya. Semuanya aku ditagih. Pokoknya yang ada di handphone, itu ikut nanggung. Makanya semuanya aku ditagih, gak dipinjol. Karena dia tanpa jaminan, jaminan yang satu-satunya, yang jaminan yang diberikan, oleh si peminjam, cuma satu, nama baik. Tidak ada jaminan, berbentuk agunan fisik, tapi hanya nama baik, dimana, telat satu hari, itu sudah dipermalukan, sedemikian rupa, kalau telatnya satu minggu. telatnya makin panjang, itu nanti sampai mana-mana. 10 juta jadi 100 juta. Berlipat-lipat juga ya Pak, jumlahnya ya. Itu padahal belum terlambat aja, juga udah mulai ditagih loh kan. Iya. Kurang seminggu. Kurang seminggu itu sudah diingatkan. Kalau menggunakan transformasi IT, itu bicaranya sudah transformasi level 3. yang belum waktunya, sudah ada reminder-nya. Tapi kan gerisnya nih. Jadi, ya jangan kaget, kalau teman-teman yang sudah terlanjur, terjebak di pinjol itu, akhirnya yang mengadu ke DPRD, juga ya kan DPRD kan tempat, untuk lomba sambat ya Bu Retno. Betul, untuk mengaduan masyarakat. Ya, mengaduan masyarakat kan langsung masuknya ke DPRD. Jadi ya, akhirnya kami, kami sendiri berusaha, masih sampai saat ini, kami masih berusaha menemukan formula, yang tepat untuk mengatasi itu Bu, karena pinjol itu, sudah benar-benar di luar radar, tiba-tiba sudah ada korban. Iya. Dicuca seman ya, yang kata-kata ada. Itu ya, status badan hukumnya provinsi. Oh. Jadi dia bisa diitima kebupatan kota itu, dan Indonesia. Oke. Jadi, kalau menggunakan prinsip dasar kooperasi, kooperasi yang berbadan hukum provinsi, hanya boleh beroperasi, di wilayah DII, untuk mendapatkan anggota, harus ber-KTP DII, tetapi berhubung dia online, di mana-mana deh. Sampai bogor. Ya, betul-betul. Dan itu nilainya, fantastis. Fantastis. Ya. Yang mana sebenarnya, untuk kooperasi yang, bisa menggait dana segitu itu, dia sudah masuk ke KUK 4, yang mana angka anggarannya, dia sudah nasional. Tapi itu levelnya, badan hukumnya provinsi. Kami bukannya tidak hadir, tapi sudah di luar radar. Itu sama KSP gimana Pak Alek? Jadi, ada KSP yang dimana, kadang tuh anggotanya ya Pak, ada harian, gitu kan, ada mingguan, tapi berkedok, berbadan hukum. Apakah itu nanti, di masyarakat, tersebut di itu? Jadi kalau, kalau secara, pengrekrutan anggota, itu sebenarnya, kalau KSP itu ada dua. Satu, dia menjadi anggota, terdaftar di buku daftar anggota, atau dia menjadi anggota, sementara, ataupun calon anggota. Yang mana, kalau di KSP, itu kalau teman-teman, di lapangan nyebutnya, nyebrak bu. Kalau nyebraknya, cuma untuk mingguan, ataupun untuk dalam jangka waktu, satu bulan lunas, maka dia tidak wajib, menjadi anggota. Tetapi, yang jadi, itu pun juga sudah salah. Tidak sesuai dengan, itu sudah tidak sesuai, dengan prinsip operasi. Betul, betul. Tapi itu cara ya, istilahnya diskresi, untuk ngatasi aturan. Tetapi, yang menjadi semakin salahnya, bertumbuh adalah, dia nyebrak tiga minggu, tidak jadi-jadi anggota. Lalu dia nyebrak lagi, tiga minggu lagi. Ngeprang. Terus, enggak bu, nyebrak lagi. Tetap tidak jadi anggota, tetap calon anggota. Itu pinjamannya lunas, nanti nyebrak lagi. Padahal kan ada batas. Selamanya dia calon anggota. Ada batas calon anggota. Jadi, KSP ini, malah jadi kayak bank. Kan begitu. Karena pinjam lagi, tidak jadi anggota, pinjam lagi. Padahal aturannya, dia memang tidak diatur oleh OJK, maupun Bank Indonesia, tetapi dia kena aturan, tentang keanggotaan. Tetapi, yang dia lakukan daripada, kalau menjadi anggota itu kan, syaratnya ada simpanan pokok, dan simpanan wajib. Itu kan, kalau anggota, kalau misalnya Mbak Arin, amit-amit ya, sampai kepepet, habis pinjam koperasi. Ini Mbak Arin, dipotong 20 ribu, untuk simpanan pokok. Simpanan pokok. Dipotong 5 ribu, untuk simpanan wajib. Mbak Arin, simpan pokok, berarti dia sudah menjadi anggota resmi. Iya, tapi kan, belum tentu Mbak Arinnya mau, Bu. Kok pinjamanku, harusnya katakanlah 1 juta, dipotong 25 ribu, untuk itu. Mendingan, ada cara enggak sih, akhirnya, ya nyonsewu, diakali dengan calon anggota. Oke, jadi dengan menghalalkan segala cara tadi ya Pak, tapi mungkin Pak Kloster melihat tadi, dari apa yang marak terjadi, di tengah masyarakat, ini kan sebenarnya karena ketidaktahuan ya Ibu, artinya, masyarakat ini enggak tahu sebenarnya, hak dan kewajibannya apa aja sih, termasuk juga mungkin bagi mereka-mereka yang, mendirikan kooperasi bersama-sama tadi, mereka tidak tahu mungkin terkait dengan, tadi Pak Alek sampaikan NIB itu apa, NIK itu apa, artinya kan ada ketidaktahuan di sini. Ada enggak sih Pak Alek mungkin, upaya atau barangkali sebenarnya, kenapa sih masyarakat ini sampai enggak tahu informasi itu, kemudian tadi juga kita melihat, sebenarnya kan jadi anggota kooperasi, kalau saya boleh bilang, untuk nominalnya pun sebenarnya tidak merugikan, mereka sebagai anggota ya, dengan tadi disampaikan dengan sekian, sekian puluh ribu katakanlah, sudah bisa menjadi anggota kooperasi, yang sebenarnya mungkin, lebih banyak keuntungannya, ketika dibandingkan tidak menjadi anggota kooperasi. Ini kan ada ketidaktahuan ya Pak Alek ya, ada enggak Pak mungkin, gimana sih biar masyarakat ini, bisa paham, terkait dengan prinsip kooperasi itu sendiri, supaya tidak merasa diregulikan, dan apa yang bikin masyarakat ini, benar enggak paham, apakah karena memang, tidak ada informasi yang satu pintu, atau seperti apa Pak Alek? Kalau cara, ini lebih berbicara teknis, bagaimana kami menyebar luaskan informasi, yang pertama yang kami lakukan kemarin, secara konvensional adalah sosialisasi, tentang perkooperasian bersama dengan, teman-teman anggota DPRD. Yang kedua, yang paling baru, yang kami lakukan adalah, dengan podcast Angkat Koper Mbak Ria. Oke, kali ini ya Pak ya. Ini juga, kerjasamanya dinas kooperasi, dengan anggota Dewan juga. Artinya, ya, bukannya kami menunggu, teman-teman Dewan punya keberakan apa, tetapi, salah satu cara, kita untuk menjadikan kooperasi, ya itu, sosialisasi paling efektif adalah, dengan satu sosialisasi, dua podcast, mungkin ketiga, nanti kita akan bikin, video pendek, tentang perkooperasian, untuk diangkat di Youtube, di Instagram, Instagram, Facebook, selain kita menggunakan, cara-cara konvensional, pakai kendaraan, datang ke lapangan, itu kan, itu kan cara-cara konvensional, dan yang, mungkin, kalau akan menjadi, lebih, efektif lagi, ya mau gak mau, kita masuk ke, grup WhatsApp, grup WhatsApp itu, grup WhatsApp kampung, grup WhatsApp pengajian, grup WhatsApp apa, itu, itu lebih efektif mungkin ya, tetapi, ya contohnya seperti ini, kooperasi menjadi, tidak tersosialisasikan, secara marah, karena, kooperasi itu, dianggapnya old fashion, sudah out of date, bukan untuk millennials, tapi untuk kolonis, tidak kekinian kayaknya, mungkin karena gak ada, embel-embelnya online, Pak Alek ya, karena-kalanya, pengurus itu, dia di, maupun anggota ya, terutama pengurus, pengawas, gak mau mempelajari, anggaran dasar, anggaran peraturan khusus, padahal itu, kan, sebagai berpijak, kita jalan, ya, suatu ketika, kita, ada kasus ya, saya endampingi, merasa dirugikan, sebagai anggota, pengurus, itu, membeli suatu alat elektronik, banyak, akhirnya rugi, oke, terus, kita, kejar, dasarnya apa, gak ada perusahaan, berapa tanggota, dia menyampaikan, di dalam anggaran dasar, itu ditambah ketikan, usaha, menambahin sendiri, jadi, lainnya dia, itu bukan kreativitas, tanpa batas, itu, kemudian, kita, ya, satu-satunya, minta, kesakcan dari dinas, itu pada waktu itu, karena disini, menyimpan, anggaran dasar yang asli, oke, disitu, terbuka, bahwa, ternyata, ada perbuatan jahat, dari pengurus, ada adendum, ini, jadi, anggota kooperasi, pengurus kooperasi, sebetulnya, begitu dia masuk kooperasi, harus memahami, anggaran dasar, ya, kemudian, setiap rapat, itu kan kadang-kadangnya, ada keputusan-keputusan, keputusan itu, nanti, akan permanen, atau tidak, itu, dituangkan dalam noturensi, iya, itu harus, semuanya harus, apa, kita paham, tapi maklum, kadang-kadangnya, kalau ibu-ibu, yang, walaupun disitu, saya mungkin paling tua, di ibu-ibu disitu, saya udah, udah tubuh lebih ya, ya, tapi, kalau saya melihat, tidak semuanya, bisa, apa, bisa menerima itu, belum tentu juga, yang kooperasi-kooperasi, yang di tangannya anak-anak muda, itu juga sama, ya, sebenarnya, enggak gender bias, enggak, enggak bias umur juga kok bu, tidak berdasarkan usianya ya, ya, siapapun, usia berapapun, itu bisa melakukan penyimpangan kok bu, cuma tergantung, kembali ke niatan, prinsipnya lagi ya, kan harusnya, dari pengurus kan, ada kejujuran, keterbukaan, ini kan memang harus perdomani ya, kejujuran, keterbukaan, dan juga, transparan, ya, nah kemudian, ini, ini kepatuan yang sangat, apa, yang harus dilalui, ini kan suatu peraturan, ya, milik anggota, yang semuanya itu sudah dibuat di dalam anggota, pengurus ini kalau sudah di dalam rapat anggota, ini yang berkuasa, anggotanya, anggotanya, jadi kita tinggal, apa ya, menjadi keputusan, kita melaksanakan saja, itu ini, contoh-contoh yang kadang-kadangnya, gak kepikir, kok ada, anggaran dasar di, dikasih tambah, ya, berarti itu niatannya sudah gak bagus, artinya kan, niatannya gak bagus kan, betul, betul, jadi badannya jahat, memang sebenarnya, untuk melakukan itu, sudah ada tujuan tersendiri dari awal ya, Bu ya, tapi artinya, kalau kita melihat tadi kan, begini, mungkin, kalau dari pengurus kooperasi itu, memang sudah memegang prinsip-prinsip yang baik, saya rasa mungkin, akan lebih mudah, untuk bisa mengajak anggotanya, bersinergi bersama, tapi kalau kita lihat tadi kan, artinya, pengurusnya aja, sudah punya tujuan sendiri ya, Bu ya, sudah punya niatan sendiri, nah, mungkin gak sih Bu, misalnya, ada suatu upaya, mungkin, pembekalan, atau mungkin apalah itu, kepada pengurus kooperasi, agar mereka ini, paham, terhadap aturan yang memang, regulasi yang diterapkan, dan juga, mungkin gak Bu, misalnya dengan ada prinsip, atau mungkin, ada sistem reward punishment, untuk bisa, mendorong, setidaknya pelaku, anggota pengurus kooperasi ini, bisa memahami prinsip-prinsip kooperasi, yang memang sebenarnya, mau kita angkat Bu. Ya sangat ini sekali ya, karena memang, sebenarnya saat ini pun, dari dinas kooperasi, itu sudah melakukan itu Mbak Arief, jika, cuma kan kadang ada masyarakat, yang memang kurang paham, karena itu tadi, selain harus melek digital, apa Pak tadi? Melek kooperasi, melek regulasi, pokoknya, kepatuhan dan kelembagaan, tapi gini Mbak Arief, yang sering ditemukan kami, jadi dalam sebuah kooperasi itu, bukan tadi memanipulasi, adik ART saja, tetapi, dia punya dua pembukuan loh, oh baik Ibu. Bahkan tiga Bu. Oh iya, betul itu yang parah. Ini kreatifnya kebangkitan, yang walaupun. Jadi bagaimana yang diberikan, diberikan ke anggota yang satu, yang satu untuk, untuk dinas, yang satu untuk diri sendiri. Oke, baik Bu. Tapi itu dia, yang jadi karena itu, biasanya, dalam sebuah kooperasi itu, ada, ketuanya, dia single fighter, menentukan sendiri, segala sesuatunya, baik prosentasenya, baik misalkan nanti ada belanja, atau apa, dan seterusnya itu, dia tentukan sendiri. Anggota ini, takut untuk, menanyakan. Iya. Karena tadi di Jogja ini kan, budaya, ewo pake ewo. Nah ewo pake ewo itu. Sungkan tadi ya Pak ya. Sungkan, ewo pake ewo. Ewo pake ewo, sehingga jadi malah, kayak pembiaran gitu. Daripada dimusi tonggone ya Bu. Iya, makanya gitu. Jadi bukan, sebenarnya bukan hanya ada artis saja, yang di, ini ya, kelewatan tadi itu. Tapi juga pembukuannya itu. Oke. Sehingga anggota yang tahu, oh kita ini keuntungannya segini, bahkan malah mungkin minus, kan begitu. Yang di sini sebenarnya, sudah sangat luar biasa banget nih keuntungan. Benar. Nah tapi ya itu tadi, ada ewo pake ewo, sehingga ini tidak bisa, mas anggota tidak bisa menyampaikan kepada ketuanya. Oke. Atau kepada, pengurus. Rapat pengurus yang lain. Nah karena mereka sudah, mana kadang pengurus juga gak tahu loh Pak. Iya. Pak Alex. Pengurus itu sebenarnya juga gak tahu. Ini jadi karena single fighter sendiri ketuanya. Mungkin ada permainan, di antara pengurus yang diajak. Karena, saya juga menangis pengurus, mengalami satu kasus, setelah kita lihat, bukan seluruh pengurus itu kena. Tapi kenyataan. Hanya salah satu. Iya. Ada salah satu juga. Bisa juga, antara ketua, dengan ini, dengan pendara. Apa pendara. Jadi kasusnya itu, macam-macam. Sangat variatif. Sangat variatif. Gak bisa kita langsung, generalisasi, bahwa pengurus yang jelek. Seperti itu. Gak, gak mesti sih. Itu bisa ditelusur. Itu bisa ditelusur. Jadi kadang-kadang, bukan pengurus pun, masih bisa bermain. Itu juga ada. Jadi, kalau kita langsung, menggeneralisasi, kalau ada penyimpangan, di kooperasi itu, pasti pengurus, nanti kok kita kesannya, jadi negatif thinking ya. Betul. Bepiah-uyah banget, sebenarnya enggak juga kok. Ada juga pengurus yang, fight mati-matian, melindungi kooperasinya, juga banyak. Ya, ada juga pengurus, yang merasa, saya sudah ditunjuk, sebagai rapat anggota, oleh rapat anggota, maka saya harus berbuat, ABJDE, sehingga kooperasinya maju, juga banyak. Artinya, di pengawasan kami, di lapangan itu, kami nemukan, banyak hal positif juga, selain di hal negatif. Jadi, kenapa pengawasan itu, tidak hanya pengawasan, untuk mencari kesalahan. Tetapi, kami tadi, Mbak Arin sempat, nyinggung tentang reward. Kami juga mencari, prestasi kok. Contohnya, saat kami pengawasan itu, ada penilaian kesehatan. Oke. Dan kami umumkan, oh kooperasi ini, ABCDE ini, kooperasi yang kategorinya sehat. Ya, itu kan, bisa membangun trust, di masyarakat. Betul. Yang kedua, ada juga, oh kami ini melihat, kooperasi ini, kooperasi berprestasi. Kami beri reward, kami umumkan, kooperasi ABCDE, itu, kooperasi berprestasi. Maka, membangun trust lagi. Yang ketiga, kita, memberikan kooperasi itu, pemeringkatan, berkualitas, sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas, kurang berkualitas, dan segala macam itu, itu sebagai wujud reward, kepada pengurus, supaya, dia semakin terpecut. Dia, itu sebagai reward, kepada pengurus, supaya anggota, makin cinta, kepada pengurusnya. Ya. Walaupun, dengan makin cinta itu, nanti juga akan salah, pengurusnya juga kuih, terus ragam-gagam. Kayak yang berhenti sampaikan tadi ya. Itu juga, wujud terlalu cinta, yang salah itu ya, menjadi posesif. Pokoknya, aku gelem tadi anggota, yang pengurusnya bukae. Yang bukae orang tadi pengurus, aku metu, itu juga gak bagus. Semua yang terlalu itu. Dosisnya terlalu banyak, juga gak bagus ya Pak Yan. Artinya juga, tadi mungkin, upaya juga sudah dilakukan, untuk bagaimana, meningkatkan kembali, awareness dari para pengurus, dan juga anggota terkait dengan, prinsip kooperasi itu sendiri ya Pak Yan. Tapi sejauh ini Pak, mungkin bagaimana Kak, di lapangan, terkait dengan tadi, reward yang disampaikan, yang adanya reward, kemudian juga, apakah untuk punishment-nya, juga sudah ada Pak Alex? Jadi gini, seperti apa? Pendirian kooperasi sekarang itu, itu dinas itu, hampir tidak terlibat Mbak. Oke. Kenapa? Karena adanya notaris, yang bisa menerbitkan, akta pendirian kooperasi. Selama si calon kooperasi itu, bertemu notaris, mengurus di, kemenkumham, mengurus di, apa namanya, dinas perizinan, itu kooperasi, sudah tiba-tiba berdiri. Oke. Contohnya 2021 ini, secara tiba-tiba, kami menemukan, ada 30 kooperasi baru, binaan provinsi DIY, yang kami belum pernah, melakukan sosialisasi. Itu enggak ada kewajiban Pak? Kalau harus lapor? Kalau harus lapor itu, sebenarnya ada. Yang kedua, sebelum didirikan itu, harus menerima, sosialisasi perkooperasian. Oke. Cuma, sosialisasi perkooperasian, sekarang tidak mewajibkan, dari insan dinas kooperasi. Tetapi, boleh dilakukan oleh praktisi, misalkan, mengubunginya Buretno. Oleh Buretno, diberikan sosialisasi, pendirian perkooperasian. Sehingga, kami enggak tahu. Oke. Tiba-tiba, kooperasi itu didirikan, ada di sistem kami, sudah masuk, dan saat itu masuk, kami belum pernah ketemu, sudah bermasalah. Oke. Sekalinya ketemu, masalah ya Pak? Iya. Kami sekalinya ketemu, di polda itu sering. Kooperasinya, sejak berdiri, kami belum pernah haro-haro. Ya, mungkin bisa dibilang, itu salah kami juga ya. Kami enggak haro-haro, tapi sekalinya ketemu, saat di depan penyidik. Oke. Itu sering terjadi. Pertemuan pertama ya Pak? Iya. Sangat mengesankan. Ya laku, jadi itu, kalau bicara panismen, kadang-kadang kami ini, enggak mempanis mbak. Iya. Yang mempanis, langsung aparat penegak hukum. Oke. Kalau kami sih, panismen kami, cenderungnya lebih kepada, teguran risan, teguran tertulis, dan yang paling parah, paling pol, itu cuma ancaman, bukan ancaman sih, pendaftaran, pembubaran kooperasi. Oke. Kalau kami, kalau kami panismennya, hanya seperti itu. Tetapi, kalau sudah, deliknya aduan hukum, maka, polisi. Pasti mendampingi kooperasi, di depan penyidik. Entah itu, kakak kita yang mana ya, bisa kak Polda, bisa kak PK, bisa kak Jati, yang itu tergantung nanti. Iya, nah. Oke, oke. Ini mungkin juga, masih jadi satu PR ya Pak ya, gimana mungkin, kalau saya boleh bilang, dari sekian banyak kooperasi, di DIY, barangkali memang belum semua, yang menyadari prinsip-prinsip, dari kooperasi itu sendiri, termasuk juga mungkin, tadi adanya keterbatasan, akses untuk bisa, melakukan pendekatan ya Pak ya, dengan kooperasi-kooperasi yang ada. Kayak, deketin doi ya, tribu agak susah ya, kapan-kapan susah. Harus punya trik, yang paling tepat. Betul, betul. Sebenarnya kalau misalnya, kita sampaikan ada kasus-kasus ini, boleh dikatakan kecil. Tapi sebetulnya, kooperasi di Jogja sendiri, itu, boleh dikatakan, paling bagus. Iya. Daripada dengan, kooperasi-kooperasi daerah yang lain. Jadi, juara tingkat nasionalnya aja, di sini ya, di Jogja. Kalau nasional nomor satunya, belum. Iya, di Nganu itu, yang Bantul itu. Yang Bantul masih nomor sekian. Iya, nomor sekian. Nomor satunya masih, di Jakarta sekarang. Tapi boleh dikatakan, kalau ada suatu penyimpangan-penyimpangan itu, berikutnya hanya kecil lah. Iya. Secara presentasi kecil. Iya. Kalau kita sampaikan ini, kelihatannya, oh ada. Tapi, sebetulnya, kalau dibandingkan dengan, kooperasi daerah yang lain, ini termasuk sudah. Termasuk maju. Iya. Dari, sekitar 1.900 kooperasi yang ada di DIY, baik itu Badan Hukum Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten, dan 254 kooperasi yang Badan Hukumnya Provinsi, ya walaupun belum juara, tapi rata-rata kooperasi kita, kalau anak muda nyebutnya, Wiswangun lah. Wiswangun. Nomor 1 memang di DKI, nomor 2 di Jawa Timur, di Gresik, nomor 3 di Bandung. Ya kalau Jawa Timur jelas itu ya. Ya ada kooperasi semen Gresik itu, lumayan besar, tapi suatu ketika, gantian nanti teman-teman di IA kan bangga, oh itu loh kooperasinya, Bu Retno, Jawa 1 misalnya. Harapannya kan seperti itu. Iya. Jadi ya, pelan-pelan lah, kita perbaiki bersama-sama, toh, tenta helik kita juga masih jalan. Betul, betul. Ya mungkin yang lebih ini lagi, gini Pak Alex, dan Bu Retno, bagaimana bisa membuka mindset masyarakat, tentang kooperasi ini, yang tadinya mungkin negatif, nanti malah keuntungannya, minggur di pengurus, misalkan begitu. Nanti begini begitu, ribet lah apa. Nah ini membuka mindset masyarakat, yang kooperasi itu, tidak seperti yang mereka pikirkan. Dan mereka ini mau ya, nanti lebih bagus, terribat di kooperasi langsung, sebagai anggota, daripada nanti mereka malah, seperti yang saya bilang tadi, bisa ke pinjaman yang lain, akhirnya jadi, malah jadi keluar dari, itu dia bahasa keblondro. Erah kalau saya boleh bilang, sebenarnya ya Bu, ya keberadaan kooperasi ini kan, juga kalau saya boleh bilang, sebagai hero penyelamat, sebenarnya dari, pinjaman-pinjaman yang tadi, justru menjerumuskan, pada keadaan yang, lebih sulit lagi. Tapi mungkin banyak yang belum menyadari, bahwa memang tadi, kalau boleh dibilang, kooperasi ini mungkin, dipandang masih agak, kolot gitu ya Pak ya, jadi mungkin ada yang memandang, kalau anak muda, mungkin saya bilang, meninial gitu ya Pak ya, sekarang lebih senang, mereka, pinjolkan kesannya itu, cepat, kemudian praktis, walaupun mereka tidak mempertimbangkan, sebenarnya, apa yang terjadi di belakangnya, seperti itu, nah padahal tadi, saya bilang lagi, mereka mungkin hanya, belum tahu aja, bahwa ternyata, kooperasi ini banyak keuntungannya, kemudahannya, dan juga mungkin, akses-aksesnya pun, sebenarnya lebih, dimudahkan, untuk dalam, dianggota kooperasi. itu yang masyarakat, itu yang masyarakat harus di edukasi, dan disosialisasi, dengan gencar, inilah yang sedang, kami bekerja sama, dengan dinas kooperasi, yang mulai gencar banget gitu, mensosialisasikan kepada masyarakat, saya terima kasih sekali loh, kooperasi ini bisa mau, dengan kami, dan bahkan itu, berpikir bahwa, memang kami yang punya masa, kan gitu, yang turun langsung di masyarakat, untuk mensosialisasikan, bahwa kooperasi ini, di Jogja ini, masih banyak, yang baik, bagus, gitu loh, itu yang penting, yang jelas, itu aja dulu, bagaimana agar masyarakat itu, tertarik, kan gitu, ini kan tertarik pada, kooperasi, ngelirik, oh ternyata sudah begini nih, oh ternyata tidak, tidak yang saya bayangkan, kan gitu, banyak disitu penipuan, mungkin memanipulasi data, dan seterusnya itu, tidak semua kooperasi itu, seperti itu, paling mungkin di antara seratus, hanya satu atau dua, kan itu artinya, masih banyak yang bagus, yang baik, yang sehat, saya melihat kooperasi disini, mengapa, saya lihat, lebih bagus ya, bagus lah, boleh katakan, karena kan saya, juga kebetulan, pengawas inkawan, dikat nasional, disitu, kami bisa, kadang-kadang, kalau, RAT itu kan ke daerah, di Sumatera, di ini, kita, kita bisa melihat, keadaan seperti itu, memang DKI, memang, bagus ya, itu gak perlu kita, karena dekat dengan, fasilitas segala ya, tapi kita bersyukur, kita ini, untuk DIY, kooperasinya bagus, ya, dan kalau saya lihat ya, Mbak Alek ya, sekarang, kooperasi ini juga sudah mulai, mendekatkan diri dengan, masyarakat secara lebih luas, dengan adanya digitalisasi, lewat subakul, kayak saya boleh sebut ya, sudah mulai seksi Mbak, betul, saya rasakan ini, salah satu upaya, untuk bisa melakukan pendekatan, dengan kekinian, yang punya, lewat aplikasi, artinya, semua bisa mengakses, bahkan juga, rekan-rekan muda, milenial, yang mungkin, kalau boleh dibilang, pengen yang instan, pengen yang praktis, ini juga sudah bisa, bisa mendapatkan kemudian, lewat si bakul ini, nah, peraturan kan terus-menerus ya, dari, keman kopi itu kan, ini apakah si bakul, juga dimanfaatkan, sebagai fungsi pengawasan juga, Pak Alek, jadi awalnya si bakul itu kan, sistem informasi, pembinaan, koperasi, dan pelaku usaha namanya, kepanjangan dari si bakul itu, sebenarnya kita, cita-cita awal, kita membuat, si bakul itu, sebagai sebuah big data, sebagai database, yang mana, koperasi, dan pelaku usaha DDI, itu bisa termonitor, bisa terawasi, dengan cara datanya, di inputkan di situ, oke, tetapi, sekalian, kita gunakan, selain untuk pengawasan, kita gunakan untuk, memfasilitasi nyoncewo, teman-teman, generasi rebahan, yang lebih memilih, komunikasinya, dengan handphonenya, yang pengen beli, keripe, kentang aja, males gerak, tinggal order, jadi, ya itu, si bakul, si bakul itu, juga kita fungsikan, sebagai market hub, Mbak Arin, jadi kalau Mbak Arin, misalnya pengen, aku pengen geplek, geblek, sorry, geblek, tapi kalau mau pengen geblek, itu harus ke Kulon Rogo, Mbak Arin cukup buka, sih bakul, di situ nanti, browsing, oh ada geblek, wah lucu nih, di klik, beli, nanti, kita bisa pakai, akses itu, nanti bisa free ongkir, pos, bisa, dari patas bisa, bisa, ada free ongkirnya, gojek, grab, Jogja kita, kantor, pos, dari luar kota, bisa gak nih Pak Alek, sementara kita, pemberdayaan dulu, nanti kalau kita buka, kabarnya, kata juga si bakul, ini bisa mengakomodasi, pengiriman-pengiriman, keluar juga Pak Alek, sampai saat ini, kita baru mengakomodasi, sampai ekspor, jadi pengiriman ke Jepang pun, kita akomodasi, nah ini, baik, jadi artinya juga, tidak hanya di Jogja, aja Pak Alek ya, oke, artinya ini, saya rasakan juga, jadi upaya pendekatan tersendiri nih Pak, selama produknya itu, produk DIY loh Mbak Arin, ya betul, jadi misalkan Mbak Arin, berbicara batik, nah, tapi batik Jogja, kalau batiknya, batik nyoncew, saya nyebut kota, tit, pekalongan, jadi saya encur, itu nanti akan, tidak bisa terfasilitasi, kenapa UMKM kita, UMKM DIY, koperasi kita, koperasi DIY, nah itu dia mungkin, prinsipnya kembali lagi ya Pak, yang memang dari, masyarakat, untuk masyarakat, untuk masyarakat, artinya juga kita berharap, dengan adanya si Bakul ini, yang merasakan impaknya, itu juga masyarakat Jogja, seperti itu, nah, sejauh ini, kalau saya boleh tahu Pak Alek, seperti apa respon, animu masyarakat, dengan keberadaan si Bakul, apakah dengan, si Bakul ini, masyarakat semakin, melihat keberadaan, koperasi ini sebagai, sebenarnya, kalau saya boleh bahas, sebagai suatu wadah, yang bisa, membantu mereka, untuk terus berinovasi Pak Alek, si Bakul ini, selain sebagai, display, ruang pamer, kita juga, aktifkan, sebagai fitur, wadul, oke, jadi kalau masyarakat, menemukan permasalahan, dengan koperasi, bisa menggunakan, layanan pengaduan, di si Bakul, jadi tidak harus, tindak ke Maleoboro, ya, ke DPRD, wadulnya, ke kami, ya apa-apa langsung, lewat si Bakul, permasalahan yang terkait, koperasi begitu, ini mungkin, pengawasan juga, disini bisa dilakukan, ya Pak Alek ya, kembali lagi, permasalahan tentang koperasi, kalau jawab, burut no, karena kalau permasalahan pribadi, jangan disitu, di, curhat soal doi, nanti Bu, permasalahan pribadi, di whatsapp story aja Bu, saya kawater di sepakul, saya curhat Bapak, tadi dicuaiin, sama gebetan saya, ya lucu ya Bu, kalau, kalau pengawasannya, kan nanti akan, menjadi lebih mudah, kenapa masyarakat, lapor, oh misalnya, itu loh, koperasinya mas Alek itu, yang pengurusnya mas Alek itu, ternyata, menyimpangkan, anggaran dasar, menyimpang dari anggaran rumah tangga, dan segala macam, disitu langsung terpantau, nanti Bu Kepala Dinas pun, bisa langsung maus, jadi, suatu ketika, kami, kelupaan, pas gak buka sepakul, Bu Kepala Dinas bisa langsung, ini, 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 tolong diawasi, artinya ini, meminimalisir adanya, batasan-batasan ya Pak ya, lebih transparan lagi, antara masyarakat, dengan Dinas Pemangku, yang memang berkecimbung disini, baik, tapi, tadi, kita berbicara soal si Bagul, artinya ada, transformasi digital disini ya Pak ya, ada teknologi yang digunakan, tadi padahal, Bu Retno sempat menyampaikan, Bu Retno, Rui Jati ya, bahwa, salah satu kendalanya tuh, ternyata pakai gadget, juga belum semua lihai ya Bu ya, lalu bagaimana Bu Retno, kira-kira, apa yang bisa kita lakukan, supaya tadi, kalau Bu Retno sempat menyebut, kalau kebanyakan ibu-ibu, walaupun saya tidak main ini ya Bu ya, kebanyakan ibu, mungkin belum lihai, menggunakan gadget, yang kalau saya boleh bilang, Buda saya aja mau jualan, pakai Instagram, bingung ya Pak ya, apalagi pakai aplikasi seperti itu, kira-kira seperti apa, yang bisa kita rumuskan menurut Bu Retno? Kalau di anggota kami ya, di komitmen kami, di Puskoan, itu setiap bulan, kan ada pertemuan, kemudian kita mesti harus memberikan, pada ibu-ibu, training ya, ya training, oh segala macam lah, itu masih bisa bisa sampaikan, biar ada peraturan segala itu ya, sehingga, saya wanti-wanti, ini besok, kalau sudah, kemudian kita mau menggantung, ini, ibu siap loh, ibu bisa minta tolong sama anak, ya putrane, wayae, dan itu pun tidak hanya, pada saat kita, melakukan, pada waktu, membuat suatu laporan, tolong, ini, saudara atau anak ibu, dilibatkan, oke, jadi itu berkali-kali, lebih-lebih, hanya dalam waktu, dua tahun ini ya, tidak ada pertemuan, apa dalam arti, ras yang bisa ngundang ya, biasanya kalau, kita hadir, itu biasanya kita diundang, dinas juga, kita, kita mesti memberikan suatu, apa ya, apa mengenai, pengarahan, untuk kooperasi ya, tapi yang secara rutin, itu setiap bulan, kita, trainingkan, jadi ada upaya untuk mendekatkan, digitalisasi dengan para pelak, anggota, dan juga pengurus kooperasi sendiri ya, Bu Retno ya, nah, Bu Retno Sudianti, ibu artinya kan tadi, disini kalau kita melihat, sebenarnya yang ingin kita, dorong terus, adalah adanya transparansi ya bu ya, jadi kooperasi itu, bagaimana, bisa, bagaimana, bisa memperkenalkan kooperasi ini, kepada masyarakat luas, dan juga menunjukkan, bahwa kooperasi ini memang, ini, memang, memang berprinsip, asas-asas yang memang, tujuannya adalah, untuk anggota yang ada di sana, kira-kira Bu Retno, bagaimana upaya transparansi ini, bisa terus kita dorong, supaya, image kooperasi ini, semakin, dikenal baik oleh masyarakat, walaupun dari saya tahu, sudah banyak sekali, yang memang, sebenarnya sudah baik, tapi memang berapa mungkin, oklum-oklum yang, menjadi PR kita, dari kooperasi. Itu tadi kan, saya sampaikan, bagaimana, kita harus bisa membuka, mindset dulu, ya kan, satu, mindset masyarakat, bahwa kooperasi ini, sekarang ini adalah, kooperasi yang modern, ya kan, bukan seperti kooperasi yang, yang dulu nih, ini sudah mendorong sekali, ya kan, nah terus, terus melakukan sosialisasi, jangan pernah capek Pak Alek, dari dinas kooperasi, jangan pernah capek, karena apa, ini juga, begitu sudah kooperasinya modern, kendala berikutnya adalah, masalah digital, atau IT nya, ya kan, itu pasti, bagaimana nanti mungkin, dari dinas kooperasi, bisa memberikan, satu, kayak training, ya kan, dua, sosialisasi, kepada masyarakat, tentang bagaimana sih, jadi, kalau kooperasinya sudah modern, ya kan, pelakunya ini, yang gitu, juga harus modern, jadi bisa jalan bareng nih, kan begitu, karena tadi yang disampaikan, saya aja masih nanan lunur, kan begitu, apalagi masyarakat, yang nyuan saya, yang ada di masyarakatnya kita, kan, kan tidak semuanya, paham akan digital, paham akan IT, nah ini, besok mungkin konsepnya, untuk lebih gencar lagi, dinas kooperasi ini, yang sudah bagus, akan lebih bagus lagi, kalau satu paket, ya kan, langsung paket, bagaimana kooperasi yang modern, bagaimana yang, langsung melibatkan digitalisasi, begitu pak, kita sama-sama, PR ya, PR kita ya bu, ya, kita dorong ini, kita bersama-sama masyarakat, jadi, nanti akan menciptakan, masyarakat yang adil, yang sejahtera, kan begitu, dengan kooperasi, kooperasi yang, jangan sampai masyarakatnya, stuck di situ-situ aja ya bu ya, oke Pak Alek, mungkin boleh pak, kita ajakin masyarakat, secara lebih luas, gimana, biar, pendekatan dengan kooperasi, lebih baik lagi apa ya, dan mungkin, boleh dong pak, kenalin kooperasi, kepada masyarakat, mungkin pemerintah yang nonton, protes kita kali ini, supaya semakin, mau mengenal kooperasi, dan siapa tau, mau juga jadi bagian, dari kooperasi itu sendiri Pak Alek, jadi, buat teman-teman, maupun bapak ibu, di luar sana, jadi, menjadi, anggota kooperasi itu, bukan sesuatu yang kuno kok, yuk kita, mari kita bikin sebuah gerakan, gimana sih, kooperasi itu menjadi sebuah trending topic, tidak hanya di Twitter, yang ada trending topic, tetapi saat kita ketemu, kita ngobrol, itu bisa kita bicara tentang kooperasi, jadi, kenapa, karena dengan berkooperasi itu, kita bisa melakukan usaha secara bersama, demi, kemajuan bersama, sekaligus kita kesejahteraan bersama, sekaligus kita berhajar bersama, kalau masih bingung, tentang, apa itu kooperasi, bagaimana mendirikan kooperasi, jangan kaget, kalau kami, bakal sering-sering datang ke, apa ya, ke lingkungan bapak ibu, dan teman-teman sekalian, atau kalau punya waktu selo, silahkan tindak ke Dinas Kooperasi, dan UKMDI, Jalan Nusok Raminoto, mau konsultasi boleh, mau curhat boleh, mau sambat boleh, selama itu, tentang perkoperasian, bukan tentang percintaan, kami sehat. Oke baik, Pak Alek, terima kasih Matur Nuwon, Ibu Retnor Yejati, Matur Nuwon, Ibu Retnor Sudiyanti, terima kasih Ibu, ini tadi, saya juga secara pribadi, lebih mengenal kooperasi, dan juga pastinya, kita berada para pemirsa, juga, mau lebih dekat lagi, dengan kooperasi ya, Bapak Ibu, karena kita tahu, sebenarnya banyak banget kok, keuntungan yang bisa kita dapetin, dengan menjadi anggota kooperasi, tinggalkan pinjol, dekatkan diri dengan kooperasi, terima kasih untuk semuanya, saya selalu, dan yuk, kita akan lebih dekat dengan kooperasi, karena banyak keuntungan, yang bisa kita dapatkan, dengan menjadi bagian, dari kooperasi, yang memperasaskan, dari anggota, oleh anggota, dan juga untuk anggota, terima kasih, saya selalu, dan sampai jumpa, di podcast Angkat Koper, berikutnya, bye bye,